bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Rizwanji channel 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 dimanapun sahabat berada oke Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini sahabat nah saya lagi mau beternak maggot ini sahabat nah jadi rencananya ini lagi menetaskan telur-telur maggot sahabat nah jadi kondisinya seperti ini sahabat ya Oke saya ingatkan sekali lagi buat sahabat yang sekiranya mengklik video ini dan belum subscribe silahkan bisa di subscribe dulu dan jangan lupa untuk selalu menyalakan tombol loncengnya sahabat ya supaya saya saat channel ini mengupload video sahabat adalah orang yang pertama mendapatkan video tersebut atau menonton video tersebut sahabat ya Oke jadi disini saya mempunyai kamat atau wire mesh sahabatnya yang seperti ini nah ini sudah saya potong saya tekuk-tekuk seperti ini dan disini ada media berupa ada dedak fermentasi sahabat ya yang sudah saya fermentasi kemudian disini ada roti-rotinya dan juga ada tahu sahabatnya jadi kebetulan tadi di dalam kulkas saya itu ada tahu sahabat saya ambil saya ucel-ucel nah jadi saya taburkan ke sini ini yang putih-putih ini tahu sahabat ya Oke jadi untuk langkah awal untuk penetasan telur maggot kita siapkan wire mesh seperti ini terus kita letakkan di atas medianya sahabat ya terus kemudian kita pasang apa itu tisu seperti ini karena ini medianya kecil sahabat ya jadi saya tekuk tisu nya pakai jari menjadi dua tekukan sahabat atau mungkin satu tekukan sudah cukup sahabat ya ya kita satu tekukan aja kita buka dulu terus kemudian disini saya punya apa ini namanya telur maggot sahabat ya ini 10 gram maaf saya ngambilnya pakai pisau sahabat ya nah ini ini 10 gram sahabat ya Nah seperti ini bentar Hai nah ini telur 10 gram ini akan saya pindahkan sahabat ya kita harus hati-hati karena ini kalau nanti jatuh terus netas wah ini bisa kemana-mana sahabat untuk maggot untuk maggotnya sahabat ya kita harus pelan-pelan nah kita taruh di atas tisu nya sahabat nah seperti ini ditampil lagi ini sangat beresiko sekali sahabat ya ini kena tiupan angin ini bisa jatuh dan bisa menetas di jalan sahabat ya nah seperti ini ini 10 gram akan saya bagi menjadi dua bagian sahabat nah seperti ini sahabat ya oke jadi buat sahabat yang sekiranya mau beternak maggot ya contohnya ya caranya seperti ini nah oke maggot ini atau telur ini berukuran sangat-sangat kecil sekali sahabat ya jadi kita harus berhati-hati karena kalau ini jatuh maka nanti maggotnya akan berubah bentuk menjadi monster sahabat ya nah seperti ini oke saya rasa cukup sahabat ya dan yang sebelah sini akan saya ratakan dulu atau kita ratakan seperti ini nah seperti ini sahabat ya oke nah dan buat sahabat yang belum subscribe silahkan bisa di subscribe dulu sambil menonton video ini sahabat ya jadi untuk langkah kedua kita akan menutup pakai tisu lagi sahabat nah seperti ini sahabat ya mudah-mudahan ini nanti bisa apa itu namanya bisa menetas semua sahabat ya dan untuk satu ember ini bisa penuh maggot nah dan untuk yang sebelah sini kita akan ratakan juga pakai pisau sahabat ya nah seperti ini kita tipiskan sahabat ya dan telur maggot yang bagus itu adalah telur yang tidak menggumpal sahabat ya nah seperti ini oke oke seperti ini setelah seperti ini kita tutup lagi pakai tisu yang sebelahnya tadi lah seperti ini cocok nah jadi informasi saja buat sahabat Triswanji yang kebetulan menonton video ini jadi untuk maggot ini atau telur-telur maggot ini akan apa itu namanya akan menetas setelah tiga hari sahabat ya tiga sampai empat hari jadi kemungkinan untuk tiga hari kedepan kita bisa melihat baby-baby maggot yang mungil-mungil yang lucu-lucu sahabat ya yang bisa berjalan meliuk-liuk nah jadi seperti itu sahabat ya kemungkinan untuk telur yang 10 gram ini nanti akan memenuhi ember ini sahabat ya kemungkinan ini untuk ember ini kurang lebihnya akan penuh sahabat ya dengan maggot- maggot yang meliuk-liuk itu oke jadi untuk ya telur 10 gram ini saya jadikan dua di ember yang besar dan di ember yang kecil sahabat ya mudah-mudahan untuk telur ini bisa berkembang menjadi lalat kemudian bertelur lagi terus kita berdayakan lagi menjadi lebih banyak lagi sahabat ya terima kasih untuk sahabat Triswanji yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir saya ucapkan banyak terima kasih jangan lupa buat sahabat yang sekiranya menonton video ini sampai akhir dan belum subscribe silahkan bisa di subscribe dulu dan jika sahabat belum bergabung silahkan ditekan dulu tombol gabungnya siap terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Triswanji channel